BMKG merilis peringatan dini cuaca hari ini, selasa 19 Maret. BMKG memperkirakan, hari ini akan berlangsung hujan sedang hingga lebat, dibarangi kilat petir dan angin kencang di beberapa provinsi di Indonesia. Provinsi yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai kilat petir dan angin kencang pada hari ini, antara lain Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, serta Maluku. Bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor pun mengintai sejumlah provinsi di Indonesia. Berikut provinsi yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai kilat petir dan angin kencang pada hari ini, selasa 19 Maret. Aceh, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua. Sementara provinsi yang berpotensi mengalami hujan disertai kilat petir dan angin kencang pada hari ini, selasa 19 Maret, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Guali, Gorontalo, Papua Barat, tetap waspada dan jangan lengah terhadap hujan sedang hingga lebat disertai kilat petir dan angin kencang yang berpotensi terjadi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.